Hai Sobat Nufi, selamat datang di Nufi Talk Kembali lagi di cerita inspiratif ya Pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dengan judul Kisah Pangeran dan Domba Yang belajar menjadi pemimpin sejati Oke kita langsung aja simak ceritanya ya Di sebuah kerajaan yang indah Hiduplah seorang pangeran bernama Arya Yang baru saja naik tahta setelah kematian ayahnya Meskipun bersemangat untuk memimpin Arya segera dihadapkan dengan berbagai tantangan Tanpa hujan, kekeringan melanda Dan menyebabkan banyak kerugian bagi petani Serta membunuh banyak hewan dan tanaman di hutan Tidak lama kemudian penyakit tak dikenal menyebar dan merenggut banyak nyawa Beberapa bulan pun berlalu keadaan mulai membaik Namun sebelum kerajaan pulih sepenuhnya Raja musuh menyerang dan mengambil alih kerajaan Membunuh banyak orang dan memenjarakan penduduk Pangeran Arya berhasil melarikan diri dan memutuskan untuk menjadi bantuan dari sahabat masa kecilnya Raja Aditya yaitu dari kerajaan tetangga Dalam perjalanannya, Arya merenungkan masa lalunya Ia dilahirkan dan dibisarkan untuk menjadi raja dari kerajaan yang kuat dan kaya Namun kini ia kehilangan segalanya Ia merasa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kesialannya Berbeda dengan ayahnya atau raja lain yang ia kenal Setibanya di istana Raja Aditya Para penjaga tidak mengizinkan Arya masuk Karena penampilannya yang kotor dan pakaiannya yang compang-camping Setelah mencoba berkali-kali dan gagal Arya mengambil pekerjaan agar dapat membeli pakaian baru Beberapa hari kemudian Dengan penampilannya lebih baik Ia akhirnya diizinkan bertemu temannya Aditya, sahabatku Semua yang telah terjadi padaku sungguh menyedihkan Kerajaanku hancur Rakyatku menderita Dan aku tidak tahu harus berbuat apa Kata Arya dengan suara bergetar Raja Aditya mendengarkan dengan penuh perhatian Setelah Arya selesai bercerita Aditya pun berkata Arya, aku akan membantumu Namun aku tidak bisa langsung memberimu pasukan atau harta Sebagai gantinya Aku akan memberimu seratus ekor domba Arya terkejut dan sedikit kecewa Aku datang untuk meminta bantuan memulihkan kerajaanku Bukan menjadi gembala Pikirnya Namun tanpa pilihan lain Arya menerima domba-domba tersebut Beberapa hari kemudian Saat Arya sedang mengembalakan dombanya Sekelompok serigala menyerang dan membunuh semua domba Arya kemudian lari menyelamatkan diri Dan kembali lagi ke istana Raja Aditya untuk meminta bantuan Aditya Serigala telah membunuh semua dombaku Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sangat bingung Aditya Tanya Arya putus asa Kemudian Raja Aditya memberinya 50 ekor domba lagi Namun sekali lagi Serigala menyerang dan membunuh domba-dombanya Arya kembali meminta bantuan Dan kali ini hanya diberikan 25 ekor domba Arya mulai berpikir keras Hmm... Jika aku tidak bisa melindungi domba-dombaku kali ini Aku tidak akan mendapat bantuan lagi dari Aditya Kumam Arya Arya kemudian memeriksa area tempat serigala sering menyerang Dan memasang pagar serta penjaga tambahan Arya juga berdiskusi dengan penggembala lain Dan belajar trik-trik baru dalam mengembalakan Perlahan kawanan dombanya tumbuh menjadi seribu ekor Setelah beberapa tahun Arya kembali ke istana Raja Aditya dengan penuh kebanggaan Hmm... Aditya Lihatlah kawananku sekarang Dari 25 ekor domba yang kau beri Aku telah mengembangkan kawananku menjadi seribu ekor Aku belajar banyak dari pengalaman ini Terima kasih ya Raja Aditya pun tersenyum Arya aku bangga padamu Kamu telah membuktikan dirimu sebagai pemimpin yang tangguh dan bijaksana Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk memimpin Ketika kamu pertama kali datang Kamu belum siap Kamu terlahir dalam kekayaan dan kekuasaan Tetapi kamu belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk memimpin rakyatmu Sekarang, setelah melalui semua ini Aku yakin kamu siap Aku akan memberimu negara bagian untuk kamu pimpin Arya terkejut dan bertanya Mengapa kamu tidak memberiku ini sejak awal? Mengapa aku harus melalui semua penderitaan ini? Aditya mengajak Arya duduk di sebuah bangku taman istana Sambil berkata Arya Ketika kamu pertama kali datang kepadaku Kamu memiliki beban besar di pundakmu Kamu dilahirkan dan dibesarkan untuk menjadi raja Tetapi kamu belum pernah benar-benar diuji Kamu belum pernah merasakan bagaimana rasanya memimpin dalam kesulitan dan keterbatasan Saat itu kamu belum siap Kamu harus belajar bagaimana mengelola dan memimpin dengan bijaksana Sekarang, kamu sudah bisa membuktikan dirimu adalah pemimpin sejati Arya mendengarkan dengan penuh perhatian Ia ingin memahami lebih dalam alasan sahabatnya Raja Aditya kemudian melanjutkan Ketika aku memberikanmu domba Aku ingin kamu belajar dari bawah Memimpin domba mungkin tampak sederhana ya Tetapi disitulah letak pelajaran yang besar Kamu belajar bagaimana merencanakan, melindungi, dan bertanggung jawab Kamu belajar untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan Dan yang terpenting, kamu belajar bahwa seorang pemimpin sejati Tidak hanya dilahirkan dalam kekayaan dan kekuasaan Tetapi melalui pengalaman dan pembelajaran Arya setuju dan mengangguk dan merenungkan kata-kata Aditya Kamu benar Aditya Aku mengerti sekarang Menghadapi serigala, merencanakan strategi, dan bekerja keras untuk melindungi domba-dombaku Mengajarkanku banyak hal tentang kepemimpinan yang sebenarnya Raja Aditya tersenyum Betul kawan Itulah yang aku harapkan kamu pelajari Arya Sekarang dengan pengalamanmu Kamu siap untuk memimpin orang-orangmu dengan bijaksana Kamu tahu kan bagaimana rasanya di bawah Dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu Itu adalah pelajaran yang tidak ternilai Arya merasa terharu dan berterima kasih kepada sahabatnya Terima kasih Aditya Aku akan memimpin dengan bijaksana Dan selalu mengingat pelajaran yang aku pelajari selama ini Aditya kemudian menepuk bahu Arya Aku tahu kamu akan menjadi pemimpin yang hebat Sekarang pergilah dan buktikan dirimu Dengan semangat baru Arya kembali ke wilayah yang diberikan oleh Aditya Dia mulai memimpin dengan hati yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan Dia mendengarkan rakyatnya Memahami kebutuhan mereka Dan bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan mereka Dalam beberapa tahun Wilayah yang dimimpin Arya berkembang besar Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran Arya menjadi raja yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya Pesan moral dari cerita ini adalah Bahwa menjadi pemimpin sejati tidak datang dari kelahiran dalam kekayaan dan kekuasaan Tetapi melalui pengalaman, pembelajaran, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang memahami kebutuhan rakyatnya atau bawahannya Bekerja keras untuk kesejahteraan mereka Dan tidak pernah menyerah pada kesulitan Kepemimpinan adalah tentang melayani dan melindungi Bukan sekedar memerintah dari atas Demikian ditadiah sebat Nufi cerita pada hari ini Semoga dapat menginspirasi kamu ya Untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa like videonya dan subscribe ya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton